Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to Sobat Primaakun Selamat datang kembali di channel Primaakun Tetap bersama saya Muhammad Azhari Serega Dan tak lupa saya selalu ucapkan Terima kasih kepada Sobat Primaakun semua Yang telah men-support channel ini Hingga akhirnya saya kembali dapat menerbitkan konten-konten Terbaru di channel Primaakun Oke kali ini kita akan membahas Tentang cara mendesain sebuah sistem proteksi Untuk sebuah motor induksi Yang menggunakan Metode starting start delta Oke setelah pada konten yang lalu Kita telah membahas tentang Area rak arus ya Pada motor induksi Yang menggunakan starting start delta Dan juga kita sudah membahas tentang Cara mendesain sistem proteksi Untuk yang blog Kali ini kita akan membahas yang delta Kalau kalian belum melihat Tentang aliran arus itu Untuk starting yang start delta Kalian lihat dulu lah Kenapa Karena nanti Pasti akan dibunuh di pertanyaan Kenapa kontaktor-kontaktor ini Nilai harus dibagi sekian Tornya Jika dibawa sekian Kori atas sekian Ini Harus kalian pahami dulu tentang Aliran arah arusnya Oke Kemudian kita akan mengacu Kepada standa tetup Poil ya Sebenarnya seluruhnya hampir sama Dengan yang dol Namun bedanya hanya di bagian ini Di poil nomor Di poil 2.6.4 Ini tentang penururan KHA Di sirkit akhir Penururan KHA di sirkit akhir Di sini ya Kenapa? Karena memang setelah Pada aliran yang kemarin Arus kita bahas Dari kontaktor kogok ini Arusnya sudah terbagi 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 Peserah K3 Kita bahas Di contoh soal Tetapi ini sudah saya kasih tau Yang sudah saya beritahu Pada konten sebelumnya Dan kemudian KHA kabel Pada sirkit akhir itu Tidak boleh Nah Tidak boleh Ini ya 1 yang B ya Sorry Ini 26.1 B Yang bagian B Itu tidak boleh turun Boleh turun Boleh turun Turun maksimal Ya Boleh turun maksimal Adalah arus nominal Dibagi angka 3 Atau sekitar 58% Tidak boleh dibawa ini Ya Tidak boleh IE dibagi angka 4 Atau segala macam Pokoknya ini sudah maksimal Ya Ini sudah maksimal Kenapa? Karena balik tadi Karena sirkit yang akhir dari sini Sudah Arusnya sudah terbagi ya Oke Selebihnya sama tuh Di poin nomor Poin 510.5.1 5.3.1 KHA kabel itu harus 125% dari arus mobina Kemudian Sirkit breaker itu Nilai arus Sirkit breaker Tidak boleh lebih besar Atau harus lebih kecil Dari KHA Itu Poin Poin 4.3.3.1 Kemudian Untuk kontaktor Arus kontaktor Harus lebih besar KHA harus lebih besar Daripada Sirkit breaker Kedua poin ini Saya memanggil lagi Tujuannya apa? Ketika sirkit breaker bekerja Jangan sampai Kabel Ataupun Kontaktor Itu akan rusak Nah Jadi Sirkit breakernya Harus bekerja Sebelum KHA Dari kabel Dan juga kontaktor Ini Ini ya KHA dan kontaktor Harus masih Kondisi yang lebih rendah Supaya apa? Supaya dia jangan Terbakar Ataupun Jangan rusak Kemudian Torbis setting 110% Sampai 115% Dari arus nominar Ini Pui 5 10.5 4.3 Kemudian Kita pakai Tabel 7.3 Garis 4 Sebagai Penentu Dari Nilai Apa ya Nilai KHA Untuk Sirkit breaker Dan juga Si kontaktor Oke Dan ada pun Perbedaan yang sangat Signifikan ya Dari starting Star delta Terhadap Dari Itu adalah Penentuan yang pertama Itu adalah Penentuan Tornya Atau Overload Atau Termal Overload Relate Kenapa? Karena Banda Kejadian Bahwa Tor itu kan Dipasang Di kapal Dengan Kotak Tor Berada Di bawah Sementara Ada Miskomunikasi Di antara Pemahaman Yang tetap Pelatakan Di kontaktor Tor ini Ketika Dia di bawah Sikit akhir Ini namanya Sikit akhir Ini Sikit awal Ini Sikit akhir Dibagi Dua Nah Tanpa Menyadari Bahwa Arus Yang berada Pada Sikit akhir Ini Sebenarnya Sudah I Client I line Yang ada Disini Atau I nominal Ini Sudah Berkurang Sebesar AK3 Tapi Settingannya Masih Sesuai Dengan I line Yang terjadi Apa? Montor Ketika Mengalami Yang namanya Arus Nominar Kelebihan Bobat Atau Overload Ini Tidak Yang Bekerja Karena Settingan Sudah Lebih Besar Maka Tor ini Settingan Itu Bergantung Kepada Dimana Posisinya Di bawah Atau Di atas Kontaktor Karena Beda Posisi B Dalam Nilai Settingannya Kemudian Dalam Penentuan KHA Dari Kontaktor Ini Juga Berbeda Sudah Berbeda Yaitu Dimana Nanti Ini Lalu Kemudian Penentuan Dari KHA Kabel Kita Pernah Melihat Kabel Incoming Dari Start Delta Dan Out Kabel Itu Berbeda Kenapa Yang Menuju Ke Motor Itu Bisa Menjadi Lebih Kecil Nah Inilah Tiga Atau Beberapa Perbeda Yang Signifikan Antara Start Roll Dan Start Delta Oke Kita Mulilah Untuk Mencari Perhitungannya Rumusnya Dulu Berdasarkan Kuil Untuk Menentukan Spesifikasi Yang Pertama Itu Kita Cari Thor Dulu Penampakan Tadi Yang Banyak Salah Kaprah Oke Thor Ini Ada Dua Kondisi Di Bawang Kontaktor Atau Di Atas Kontaktor Yang Main Karena Berbeda Lokasinya Berbeda Nilainya Pertama Kita Bukannya Di Atas Kontaktor Oke Di Atas Faktor Itu Nilai Dari E-setting 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 Adalah 110% Sampai 115% Nominal Mana Si Nominal Itu Nominal Itu Adalah Arus Yang Terdapat Pada Nemplate Sebuah Motor Induksi Ketika Dinepate Itu Mungkin Ada Ada Dia Nominal Lalu Ini Harus Disesuaikan Nominal Itu Adalah Nominal Pada Saat Rating Tegangan Yang Ada Pada Nemplate Ketika Di Daerah Saya Misalnya Tegangan Tidak Sesuai Dengan Nemplate Maka Saya Harus Menyesuaikan Dimana Persamanya Adalah P Input Jadi Bagi AK3 Dikali VLN Tulin Dimana Tempat Motor Ini Mau Dipasang Lalu Dikali POSP POSP Ini Terdapat Pada Si Nemplate Nah Kemudian Cara Membuncet Nemplate Sebuah Motor Induksi Nah Kalian Lihat P Ini Bukan P Yang Ada P P Yang Ada P Dari Satu RKW Itu Adalah Daya Mekanis Nya Atau Bisa Dibilang Daya Output Nya Jadi Untuk Mengetahui P Input Kita Harus Mengkalikan Itu P Input Sama Dengan P Lain Yang Ada P Nemplate Ya Dikali Nominal Yang Terdapat Pada Nemplate Juga Dikali Cosby Kemudian Ini Ada Dikali Akar Tiga Lagi Ya Kenapa Karena Ini Tiga Pas Nah Inilah Dia Untuk Mencari Nilai Ini Mencari Nilai P Input Oke Jadi Ketika Ini Harus Disesuaikan Dengan Lokasi Dimana Motor Ini Akan Dipasang Oke Ketika Tor Jadi Bawah Kontak Tor Oke Isitnya 110% Sampai Dengan 115% Dikali Harus Nominal Dibagi Akar Tiga Karena Posisi Disini Sudah Terus Sebesar Akar Tiga Oke Kemudian Yang Harus Dicari Setelah Itu Apa CP Atau Kabel Nah CP Ini Dari Poil Tadi Harus Lep KHA Atau E-setting Itu Harus Lebih Kecil Daripada KHA Kabel Ataupun Kontraktor Nah Jadi Disini Kita Akan Mencari Kabel Dulu Nah Setelah Kabel Sesuaikan Dengan Sifat Kabel Dan Kabel Kabel Ini Kalau Dia Di Delta Ada Dua Bagian Itu Disini Adalah Circuit Awal Tersebut Akhir Dan Nilainya Itu Berbeda Ya Oke Kabel Untuk Circuit Awal KHA Itu Tadi 125% Dari Kali Arus Nominal Ya Kabel Yang Awal Oke Kabel Yang Circuit Akhir Oke Nilainya Gimana Ya Sama Hanya Bedanya KHA Itu 125% Dikali IN Dibagi Atas 3 Inilah Bunyi Dari Puil 2.6 4 Tadi Bahwa Kabel Pada Sip Akhir Yang Menuju Motor Ini Bisa Diturunkan Tapi Maksimal Adalah IN Dibagi Akar 3 Atau Sekitar 58% Boleh Lebih Kecil Daripada Kabel Incoming Oke Setelah Kabel Apa Kita Cari Lagi CB CB Baru Kita Tentukan Di Kontaktor CB Nilainya ICB Sama Dengan Harus Lebih Kecil Ya Sorry Harus Lebih Kecil Daripada HAA Nah Cara Melihatnya Bagaimana Inilah yang menuju Ke Tabel 7.3 Garis 4 Tadi Disitu Dijelaskan Berapa Nilai Gawai Konteksinya Ini Juga Berlaku Nanti Untuk Menentukan Si Kontaktor Yang Terakhir Itu Kontaktor Tinggal Tor Sudah Kabel Disini Sudah CB Sudah Tinggal Kontaktor Oke Menurut Wheel E-kontaktor Itu Arus Lebih Besar Daripada CB Kontaktor Lebih Besar Daripada Arus CB Nah Permasalahannya Kalau DOL Ini Oke Enak Cara Menentukannya Ketika E-kontaktor CB Disini 100 Apakah Kontaktor Ini Akan Butuh Dia Di Atas 100 Atau Bagaimana Tidak Kenapa Karena Disini Dia Sudah Terbagi Menjadi Dua Sirkit Di Sirkit Akhir Maka E-kontaktor Yang Akan Disesuaikan Ya Inilah Pentingnya Kenapa Kalian Harus Lihat Dulu Masalah Yang Aliran Arus Kepada Star Delta Jadi Jadi Untuk Untuk Mendapatkan Nilai Kontaktor Ini Kita Tahu Harus Yang Menghadir Di K1 Dan K Delta Ini I K1 Sama Dengan I K Delta Itu Adalah Yang Dibagi 3 Oke Kemudian I Yang K Y Itu Semuanya Nominal Dibagi 3 Sudah Ada Pada Kontas Sebelumnya Artinya Ketika Arus Nominal Pada Kontaktor Sebesar Arus Nominal Dibagi Akar 3 Artinya Inlet Artinya Melewati CP Itu Sama Artinya Sama Jadi Jangan Kalian Pikir Ketika 100 Tidak 100 Dibagi Akar 3 Sejadinya Seperti Itu Nah Inilah Dia Jadi Kalau Kita Lihat Tersama A Ketika Saya Melihat Ini Adalah I Atau ICB ICB Sama Dengan I K 1 K 3 Nah Ketika Ada Ketikanya Ketika I K 1 Sama Dengan I K 1 Dibagi Sama Dengan A K 3 I K 1 Sama Dengan I Dibagi Ak 3 Ini Dia Nah Inilah Dasarnya Nanti Kita Akan Tentukan Pemilihan Dari Si Nilai Kontaktor Jadi Ini Sarannya I Ini Lebih Jelas Lagi Kalau Sudah Ada Contoh Soalnya Tapi Ini Dulu Basic Perhitungannya Yang Perlu Dipahami Sebelum Kita Masuk Langsung Contoh Soal Oke Kita Masuk Contoh Soal Bagaimana Mendesain Nilai-nilai Dari Starting Delta Ini Contohnya Nia Ini Ada Pada Terdapat Sebuah Motor Terdapat Neklid V Nya 380 Volt Arus Nominal 72 Amper Cost 0,84 Dan KW Atau Daya Mekanis Nya 37 KW Nah Yang Jadi Problem Adalah Di Tempat Saya Nanti Memasangkan Ini Saya Buat Nite Satu Ya Memasangkan Motor Ini Tegangan Di Daer Lokasi Kerja Saya Itu V Nya Adalah 400 Volt Apakah Arus Nominal Akan 72 Tidak Nah Makanya Kita Akan Sesuaikan Dulu Terhadap Nilai Tegangan Ini Pakai Nantinya Di mana Kita Harus Mencari Si V Input Nya Dulu Itu Bagaimana Cara Mencari AK3 Dikali V Input Dikali Arus Nominal Dikali Cost V Nah Nilai-nilai Ini Terdapat Pada Demplate Ya Pertama AK3 Dikali V Input Berapa 380 Pada Saat Tegangan 380 Ya Akan Menghasilkan 70 Amper 72 Kemudian Dikali Berapa Cost 0,84 Hasilnya Adalah 39 39 8 K W Ini Nilai P Input Motor Kemudian Akan Saya Sesuaikan Terhadap Tegangan Kerja Oke Jadi Saya Tulis Ini I Nominal Dengan Tegangan Yang 400 Tadi P In Dibagi Akah 3 Dikali V Lain Dikali Cost B Oke Berapa P In Saya Tadi Disini 39 8 Kali 10 Pangkat 3 Ini Artinya Kilo Dibagi Akah 3 Dikali 400 Dikali Per Komah 84 Hasilnya Adalah 68 2 Amper Inilah Arus Nominal Motor Yang Akan Dihasilkan Ketika Tegangan Impun 400 Nah Berapa Ini Arus Nominal Bergerak Dari Sinilah Seluruh Item Item Ini Nanti Bisa Dincari Yang Pertama Saya Cari Kontakt Tor Tor Atau Terum Open Rili Oke Seketika Tadi Balik Posisi Di Atas Kontakt Tor Iset Sama Dengan Gimana Yes Dia Tidak Dibagi Akartikan 110 Persen Sampai 115 Saya Ambil 110 Persen Dikali Arus Nominal Sama Dengan 68 68 2 Dikali 1 1 Oke Dan Hasilnya Adalah 75 24 Nah Ini Kemudian Akan Kita Cari Di Pasaran Itu Adanya Berapa Biasanya Ada Pemus Set Sama Masih 110 Persen Dikali Arus Kominal Dibagi AK3 Ya Oke Kemudian 68 2 Dibagi AK3 Dikali 1 1 Hasilnya Adalah 43 3 Ampere Ini Berapa Saya Setting Bisa Saya Setting Di 44 Ampere Atau Di 43 Ampere Nah Inilah Jawabannya Oke Kita Lanjutkan Untuk Mencari Kabel Nah Kabel Ini Tadi Berbagi Di Dua Tepat Serkit Awal Dan Serkit Akhir Dan Nilainya Itu Berbeda Oke Kita Cari Kabel Di Sirkit Awal Oke KH Itu Nilainya 125 Persen Kali Nominal Oke Dimana Nominal 68 2 Berarti 68 2 Dikali 125 Per 100 Atau 1 25 Hasilnya Adalah 85 Ampere 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 Oke Kemudian Dari mana Kita Dapatkan Nilai Kabel Yang Dipakai Partika Tabel Ini Ini Adalah Tabel KA Kabel Yang Khusus Ya Nah Khusus Disini Adalah Kabel NY NY Saya Pilih Kabel NY Dengan KHA 85,5 Ini Tidak Ada Maka Saya Pilih KHA Yang Nilainya 105 Ampere Oke Jadi Saya Bikai Adalah Kabel NY NY Kali 25 Millimeter Kuadrat Dengan KHA 105 Ampere Pemiliran KHA Ini Tidak Boleh Di bawah Ini Tapi Harus Di atas Di atas Nilai Ini Kalau Ada Sama Misalnya 8760 Boleh Tapi Kebetulan Yang Ada Di atas 85 Ini Adalah 105 Saya Pilih Yang NY 3 Kali 25 Millimeter Kuadrat Oke Untuk Yang Sirkit Akhir Oke Sirkit Akhir Ini Mana Ini Dari Kontak Ternyum Motor 6 Kabel Ini Merupakan 2 Kabel Yang Terpisah Oke Memang Jumlahnya 6 Tapi 1 Calur 3 Kabel Oke Nilainya Itu KHA Sama Dengan 120 25% Kali In Dibagi Akar 3 Nilainya Adalah 1,25 Dikali 68,2 Per Akar 3 Oke Nilainya Adalah 49,4 Amper Oke Balik lagi KHA Kabel 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 Nah Disini Tidak ada Nilai 49,4 Jadi Saya Denakan Di Nilai 60 Amper Dengan Peminang Kabel Masih Juga NY 3 Kali 10 Millimeter Quadrat Dengan KHA 60 Amper Jadi Sudah Menunggu Ya Ini Lampas Akhirnya Disini Kabel Sekir Awal Inersive Flicer Ya Ini 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 Kemudian Ini Sekir Awal Juga Yang Masuk Disini Yang Sekir Awal Ini Ini Oke Kabel Ini Yang Saya Pakai Adalah NY 3 Kali 25 Millimeter Quadrat Termasuk Juga Yang Ini Termasuk Oke Kemudian Yang Setidak Akhir Ini Ini Dan Ini Ini Saya Pilih NY 3 Kali 10 Millimeter Quadrat Oke Yang Tiga Belum Kita Itu Adalah CB Kontakt 1 Atau Mek Kontakt Kort 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 Y Oke Kita Cari CB CB ICB Itu Harus Dia Lebih Kecil Daripada KHA Kabel Namun Dia Tidak Boleh Lebih Kecil Daripada Harus Nominal Hal 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 Adalah 105 Berapanya KHA Dari Kabel Yang Tadi 105 Ampere Disini 105 Ampere 105 Ampere Lalu Berapa Nilainya Perhatikan Tabel 7 Jika Garis 4 Ini Nah Lihat KHA Yang ada Di bawah Daripada 105 Kita Lihat Arus Nominal Tadi Adalah 62 Ampere KHA Kabel 105 Kita Akan Mencari Di bawah 105 Namun Di atas Sini Di atas Sini Oke Kita Temukan Nilai Disitu CB Yang Saya Pakai Adalah 80 Ampere Oke CB Disini Sending 80 Ampere Kemudian Kontaktor Oke Kontaktor Ada Main Kontaktor Main Delta Dan Y Nilainya Sama Kita Terbagi Dua Kesini Sama Y Ada Dua Kontaktor Kontaktor Main Kontaktor Jadi Disini Saya Gambar Sampai K1 Sama Dengan K4 Oke Berapa Nilainya Nah Disini Kita Tahu Nilainya Adalah Kontaktor Itu Harus Lebih Besar Dari Sama Dengan Dari ICP Oke Lihat Tapi Intinya Nilai Dari Kontaktor Ini Merupakan Nilai Yang Sudah Terbagi Sepesar A3 Oke Kita Cari 3 Sama Dengan Berapa Nilai ICP 80 Amper 80 Dibagi A3 Oke Hasilnya Adalah 46,1 Amper Oke Lalu Ini Ilka Ilka Ika Ika Dan Delta Ya Ika Y Yang Disini Nilainya 80 Ika Oh sorry ICP Dibagi Dibagi Disini Rumusnya Tadi Ika Saya Tau Gimana Rumusnya Disini Ika Sama Dengan ICP Dibagi A3 80 Dibagi 3 Sama Dengan 26,6 Nah Disini Perhatikan Perhatikan Pada Tabel Yang Sama 7 Jadi Untuk Yang Delta 6 6,1 Apakah Ada Dibagi 6,1 Jika Tidak Ada Kita Terus Mengambil Nilai Di Atas Ya Boleh Dibawanya Kenapa Karena Nilai Ini Ketika Nilai Disini 6,1 Maka Disini Adalah 80 Amper Ya Terasa Seperti Itu Makanya Kita Akan Pilih Nilai Yang Di Atas 46,1 Yang Ada Berapa Disitu 50 Amper Nah Dikas 1 Dikas Di 50 Amper Kemudian Yang Y 26,6 Tidak Ada Juga Yang Ada Di Atas Nah Saya Pilih Disini Nilai 35 Amper Sini Adalah 35 Amper Oke Sudah Semuanya Terpuluh Nanti Saya Akan Buat Dabar Yang Simpel Untuk Mengamarkan Seting Dari Rakaian Starter Tadi Oke Jelas Ini Adalah Single Diagram Tegangan Ibut Saya 400 Dengan Motor Dengan Spesifikasi Yang Dari Kemudian Tegangan Kerjanya Dari 400 Menghasilkan PI 39,8 Amper Dan Harus Nominal Sebesar 68,4 Amper Oke Saya Klik Yang saya Pakai Adalah Saya Seri Di 80 Amper Kemudian Kabel Di Sirkuit Awal Itu Nilainya Adalah Kalau Yang Dipakai NYE 3x25 Millimeter Kuadrat Dengan KA 105 Amper Kemudian Overload Sebesar 75 Amper Yang Overload 75 Amper Kemudian Kontak Kork main Kontak Kork 1 Dan Kontak Kork 2 Nilainya 6 50 Amper Kemudian Yang Y Adalah 35 Amper Kontak Korki Kemudian Kamu Disipit Akhir Adalah NYE 3x10 Millimeter Kuadrat Dengan KA Sebesar 60 Amper Nah Inilah Hasil Untuk Menentukan Spesifikasi Dari Amper Alatan Proteksi Untuk Motor Yang Menggunakan Star Star Dan Delta Oke Sudah Sudah Kita Membahas Tentang Mendisian Sebuah Proteksi Motor Yang Menggunakan Star Star Delta Kemudian Konten Ini Beruguna Untuk Kita Semua Lalu Pasti Mengajak Kalian Untuk Bergabung Di Grup Prima Kursi Serta Berbagi Pengalaman Berbagi Pengaruan Namun Bukan Bukan Kita Menyemukan Diri Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh